Intro Halo Welcome back with me and the Vespa S, and we are the Earth Oke guys, jadi ini si Vespa S, akhirnya udah kita beresin nih bodinya Nah, udah dipasang-pasangin, jadi tinggal bodi belakang, bentar gue ambilin dulu bodinya sekalian Ini bodi super enteng guys, ini super enteng banget Ini gue cuma 2 jari, cuma 2 jari, enteng banget Jadi ini bodi belakang ya Nanti dipasang begini nih, jadi ini semua knock down ya Nah gitu, jadi ini nanti begini Kenapa tadi gue lepas dulu, karena supaya nunjukin Kita pemasangannya semua ini pakai baut doang, jadi pertama dibaut di sini Ini kita baru sementara ya, sama di baut di sini, untuk yang bawah, sama di tengah bawah Yang bawah sini ada baut, nah ini kita baru pasang 3 baut doang, udah langsung kepasang sempurna Jadi enaknya kayak begini, kita akan cetak, kalian crash atau apa, kalau Vespa kan ribet banget Ribet banget, jadi kalau ini kalian crash, langsung pesen, cat di sini, pasang lagi, beres Jadi cepet banget kalau kalian pakai buat balap Pertama itu yang kedua yang paling penting, enteng banget guys Ini Vespa jadi enteng banget Yang pasti kalian selain mesin harus dientengin, bodi enteng tuh ngaruh banget ke tenaga Kayak mobil aja, mobil balap aja, kenapa pada trondol-trondol, trondol, trondol ngabers gitu Kok ngabers sih, ngabers motor dong Trondol parah gitu ya, karena buat enteng ya Jadi nggak, yang buat ngabers doang Jadi itu emang ada gunanya Nah kalau ini juga, ada gunanya Jadi mengentengkan si Vespa nya gitu Jadi ini udah sangat-sangat enteng Vespa nya Gue kasih tau lagi sekalian ada enteng Dan ini semua perfect line sama semua bodi-bodinya Ini harus dilepas dulu, tapi bautnya nanti ada baut di sini Dilepas, masuk, atau nanti kita coak aja, jadi kita nggak usah lepas baut lagi Dan ini kita lagi isengin, pasang-pasang nih, buat nunjukin ke kalian Ini nggak di kita bolongin, karena emang nanti nggak mau dipakai yang ini Jadi buat nunjukin aja kalau ke bodi standar juga tuh masuk Ini perfect line semua Jadi semua sama bodi standar tuh sama Jadi kalian misalnya mau beli depan doang atau belakang doang Bisa gitu, cuman kayak kalau kata gue nanggung ya Mendingan langsung semua, langsung enteng juga gitu Apalagi yang depan nih ribetnya banyak banget di belakang Ini di belakang sana tuh, repair Vespa Diketok dulu, dibuka ininya, diketok, segala macam lama gitu Kalau ini, kalian juk kres Motornya masih bisa dipakai, kalian telepon Dateng bodinya langsung ganti, copot 6 baut Langsung beres di motornya gitu Oke, jadi ini salah satu penunjang Selain ini pelek nih, ini peleknya pake high-tech Ini langka banget warnanya Jadi ini pelek juga udah super enteng Ditemenin bodi super enteng Ini nanti kita ukur ya Bobotnya Jadi nanti kita ukur, kita cari bobot standar Vespa itu berapa Dan nanti udah kepasang semua Kita ukur lagi bobot Vespa yang ini jadi berapa Jadi kita tahu perbedaan bobotnya dari standar ke yang udah full custom begini Oke Dan untuk batok, kita nanti proses dulu Karena ini gue lagi mau fitting Stang sama Sparkboard, nanti kita ubah itu to the next lah Jadi di next vlog ya Yang pasti ini ada di drop head Stangnya Tapi gayanya gimana nanti gue belum bisa bocorin nih Karena masih rahasia banget Jadi udah pasang Ini bodinya juga gampang banget Ini gue pasang sendiri juga bisa Dan enaknya Vespa S Pake pelek 12 nih Tuh Udah kayak motor lowrider Nongol Asik banget tuh, udah keluar Empat jari Empat jari udah keluar Disini Gayanya udah asik banget ya Udah keren banget Ini tinggal pasang Ini Terus Ini laci kayaknya kita gak pakein Nanti buat oil cooler segala macem Nanti ini kita rapi-rapiin aja Terus full step Kita mau bikin sesuatu di full step Nanti kalian tungguin Dan itu ready for order semua Jadi semua yang kita bikin nanti di Vespa S ini Semua ready to order Dan asik ya Bisa kayak begini nih guys Bisa to tone Jadi biasanya Vespa itu rangka ini kan Udah nyatu sama bodi ini Sebelum dilepas ya Udah nyatu Jadi kalau ini Rangkanya misalnya kayak Mau begini nih Rangka hijau Dengan Ditemani bodinya warna kuning Bisa banget guys Kalian Kita yang bikinin juga bisa Kita yang ngecatin bisa Jadi nanti bisa begini Jadi warnanya tuh Bisa rapi banget buat Motor balap Hitungan motor balap sini Rapi banget Hehehe Boy Gitu Jadi ini Gue seneng banget ngeliat hasilnya Dan kalian nih Ini sengaja kita Tunjukin Kalau kalian mau pakai list Body yang standar yang bawah Itu masih bisa Kalau Vespa S Dan nanti Kalau kalian mau order Dipotong Jadi gak ada dudukan-dudukan Ini nih Ini kan buat dudukan list ya Karena Vespa S ada listnya Nah itu kita bisa potongin Kita potongin Nanti kita drop lagi Dari ini Sobiker juga udah ganti Yang untuk yang di belakang ini Pakai Ride Kit Dan pakai Lower Ring Kit Dari Zellioni Dan ini masih bisa turun satu jari lagi Nanti bisa sejari lagi Dan yang depan ini pakai SS Brake Edition Karena ini buat motor balap ya Jadi kita gak yang head on banget Dan ini masih bisa Dua jari lagi turunnya Jadi ini masih Bisa lebih drop lagi Tapi kita mau tes dulu Riding experience nya gimana Kalau terlalu keras Yaudah cukup disini aja Kalau kurang keras Kalian dicaparin aja gitu Jadi ini Masih banyak lah PR Ini belum dipasang nih Buat rem Ini kita pasang dulu Nanti rem disini Kita pasangin Terus Nanti rem belakang Belum dipasang juga Kabel-kabel nih kita mau bersihin dulu Tadi kita habis cuci semua nih Kalian bisa lihat bersih banget nih mesinnya Jadi ini proses kita ya guys Kalau kalian ngerakit motor di kita Ini semua kita Deep clean semua mesinnya Jadi kayak baru Baru kita rakit Gitu Jadi ini Sudah clean Baru kita rakit lagi semua Oke guys Jadi ini sekarang gue Mau ngetes fit lagi bagasi Sebelum nanti jok Jadi ini bagasi gue mau masukin Sempurna guys Bisa dilihat ya Semua line in perfection banget Ini nanti kita disini Tinggal bikin dudukan Buat jok Nanti gue ambil joknya juga nih Sekalian Biar kelihatan bentuk ya Nah ini joknya nih Jadi kalau aslinya kan Emang dia besi ya Jadi disini ada Dudukan besi Nah kalau yang Udah di fiber tuh gak ada Jadi nanti kita Sekalian ada bracket juga Buat jok disini Nanti joknya kan nempelnya Sebenernya tetap ke sasis Yang depan itu pemegang doang Cuman biar penguat Nanti kita bikinin juga Disini Biar kuat banget Besi Dan ini bagasinya Dan ini joknya Masih kotor ya sorry ya Gini Nah mantap Udah deh jadi Fast pak Mantap Udah menjadi motor nih Udah gokil deh Pokoknya Jadi ini udah jadi banget Udah tinggal rapi-rapi Dan ini kan sebenernya buat Lubang disini ya Kita tetep adain nih Disini Lubang buat Behel belakang Tetep kita adain Ini pokoknya nih Prototype kita Hasil pertamanya kita nih Ini bener-bener yang buat contoh Kita juga udah bikin yang Versi karbonnya Nanti itu bocoran Buru bocoran aja nanti Kita tunjukin kalian Kita udah ada yang karbon Tinggal dipasang Jadi ini kita Sengaja kuning dulu Biar keliatan ke kalian semua Warnanya Bentukan bodinya gimana Dan ini udah ada embosan earth Direct langsung nih Ada embosan earth disini nih Jadi Ini Original product dari kita Ini bukan stiker ya Jadi ini udah kita embos Cuma kita yang misalnya bikin embosan Bagi jarang Gitu Jadi Udah sekut deh pokoknya Gitu Terus Untuk Semuanya ini Kalian nanti bisa order Karena kita setekan udah ada Dan bodi Vespa Sprint juga kita udah siapin Kalau kalian mau Itu udah ready semua Kalian bisa cek aja nanti semua ini di Earth Moto Cleanse Atau cek tujuh Instagram kita Link ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan komen Dan jangan lupa juga Earth Industry Sekarang udah ada di Shopee Langsung cek aja Cari-cari Earth Industry Nanti keluar Semua udah lengkap Dan ada new drop juga tuh value Nanti kalian langsung cek aja deh Nanti mungkin yang Per Vespa-Vespaan Mau pake baju earth Cocok banget deh pokoknya Gitu Jadi ya pokoknya Updatenya begini Ini spek-speknya pokoknya Pelek Pake high-tech Kenal pot Akrapovic Sockbaker belakang Scarlett Sockbaker depannya T-Ride It Dan full body custom Buat sementara ini Nanti kita mau Bangun lagi Rem juga udah disiapin Remnya yang rada head-down nih jadinya Udah head-down sih Remnya head-down Si Alvin biasa gak ada ngerempnya Terus Hand grip nanti kita ganti Dan ini tenang aja Spion nanti kita lepas Pokoknya nanti kita setang jadi Kita rakit Kita test ride Langsung motor ke kalian Dan kita timbang Oke Mungkin jadi itu Topik berikutnya Guys Thank you for watching And be the best on earth See you guys Dadah